Kericuhan saat mendukung tim kesayangannya sesama supporter Persibat Batan mengelar ikrat damai. Hal ini dilakukan karena pada waktu sebelumnya sempat terjadi gesekan antara supporter yang membuat suasana pertandingan tidak kondusif. Tiga berwakilan supporter Persibat yaitu dari Roban Madia, Roban Rewa-Rewa dan Brigata Ultras Roban membacakan ikrat damai di Aula Seda Pemka Batan. Ada 13 poin dalam ikrat tersebut yang intinya mereka siap kembali menjaga keamanan dan ketertiban, baik Persibat bermain di kandang maupun tandang. Ikrat damai juga digelar sebagai wujud manajemen Persibat yang peduli dengan kerukunan antar supporter di Batan. Pasalnya saat pertandingan uji coba dengan Persika Karawang pada 26 Januari lalu antar supporter sempat terjadi pentrokan. Padahal saat itu pertandingan sedang berlangsung dan Persibat unggul dengan skor 1-0. Ikrat damai Persibat batang ini sendiri bentuk dari penyambutan berkulirnya Liga 2 yang diperkirakan Maret akan dimulai. Harapan supporter mereka mempunyai harapan keinginan yang luar biasa, mempunyai harapan keinginan yang tinggi untuk Persibat ini bisa lebih baik dengan harapan persibat ini. Kalau harapan supporter ini bisa maksimal untuk bisa memiliki kasta terdiri di Liga Indonesia. Tetapi tadi sudah bisa menunggu bahwa pasunitas Stadion di Batang ini kurang memiliki syarat menikah sangat. Jadi kami jadi agak cepat agak realistis. Tidak ada artinya kalau Persibat masuk ke Masyarakat, 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 masuk ke Masyarakat. Sementara Bupati Batang Wihaji mengaku meski Pemda tidak bisa membantu klub dengan memberikan penanaan, namun ia berjanji akan mengusulkan bantuan untuk Stadion. Yaitu menambah tribun dan memasang lampu lapangan. Saya renungkan lampu yang bagus, memang tidak boleh salah satu contoh. Saya pada hari, ya coba kita pikirkan, coba kita berpikirkan, kemungkinan tribun dan lampu. Walaupun nanti gimana saya lihat dulu, tapi saya lihat kemampuan keuangan daerah. Tapi saya serius, karena sudah lama. Saya pikirkan, saya tak diskusi dengan penjara-penjara. Berharap dengan adanya ikrar supporter damai ini, pertandingan Liga 2 Persibat Batang akan digelar secara aman dan nyaman.